Dalam lanjutan La Liga, Liga Spanyol mempertemukan Barcelona versus Granada. Pertandingan berlangsung di Estadio Olimpik Luis Companis, Senin 12 Februari 2024. Duel ini menjadi sangat seru lantaran kedua tim ini terbilang memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah kedua tim memainkan peran masing-masing yang mencoba bertahan dari gempuran serangan, baik oleh Barcelona maupun untuk Granada. Akhirnya di menit ke-14, pemain muda Lamine Yamal tampil cemerlang. Mendapat umpah dari Ganzelo, Lamine Yamal pun beraksi dan berhasil menjebol gawang Granada. Barcelona unggul 1-0. Tak terima kebobolan, Granada pun membangun serangan dan beberapa kali terlihat mengancam gawang Barcelona. Namun usahanya baru berhasil di menit ke-43 berkat Rizal Sanchez yang berhasil membuat bola bersarang di gawan Mars André Terstegen dengan sempurna. Skor pun menjadi satu sama di babak pertama. Pada menit ke-60, giliran Granada yang unggul berkat gol yang diciptakan Facundo Valistri. 2-1. Namun tiga menit kemudian, Barcelona berhasil untuk mencetak gol penyama. Adalah Robert Lewandowski yang berhasil menjebol gawang Granada. Skor menjadi dua sama. Nampaknya kedua tim saling mengejar dan berupaya unggul satu sama lainnya. Gol pun kembali tercipta di menit ke-66, Ignasi Miguel yang menyundul bola dan bersarang tepat di gawang Barcelona. Hal ini membuat jarak gol menjadi 3-2 untuk keunggulan Granada. Disinilah tempoh persaingan dan permainan sengit terjadi. Duel-duel serangan semakin gencar hingga akhirnya Lamina Yamal kembali menjadi penyelamat bagi timnya Barcelona dengan memanfaatkan umpan yang diterimanya dari Rapinha yang berhasil mengakhirinya menjadi sebuah gol. Sehingga skor pun berubah menjadi tiga sama. Hingga akhir pertandingan, Barcelona kini berada di urutan ketiga sementara Granada di urutan ke-19. Tim Redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.